selamat menikmati yang kedua, menurut maksudnya itu pengertiannya ada dua yang pertama yang saya contohkan disini menurut Robert M. Z. Lawang konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dan juga dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesannya kemudian yang kedua menurut Kartono konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan sikap dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam bentuk perilaku perlawanan untuk contohnya disini ada tiga contoh konflik konflik antar teman di sekolah konflik ini dinamai dengan konflik individu individu dengan individu kemudian yang kedua konflik antara majikan dan buru dapat dimasukkan dalam kategori konflik individu dengan kelompok sedangkan yang ketiga konflik antara berdatang kaki lima dengan para petugas ketertiban konflik ini dinamai dengan konflik kelompok dengan kelompok kemudian dicatat ya kemudian ada faktor-faktor penyebab konflik sosial ada empat yang pertama perbedaan individu nah setiap individu memiliki perbedaan yang unik ya biasanya contohnya perbedaan itu berasal dari orang tua, suku, ras nah manusia itu dilahirkan dari individu yang berbeda contohnya para siswa dalam satu kelasmu tentu berbeda ya tanggapannya atau memiliki pendapat yang berbeda ketika mendengarkan mendengarkan apa ya misalnya mendengarkan musik kali ya nah hal ini akan apa menimbulkan perbedaan pendapat ada yang merasa terganggu ada yang merasa nyaman-nyaman saja dengan mendengarkan musik nah hal ini kan berbeda kemudian yang kedua perbedaan latar belakang kebudayaan orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda biasanya ya kemudian dipertemukan pada satu lingkungan nah hal tersebut pada satu lingkungan tersebut sehingga setiap individu akan berontak ketika ketika menemui perbedaan-perbedaan dengan individu yang lain mereka menganggap kita harus sama kita harus seragam padahal kita tentu memiliki banyak perbedaan kemudian yang ketiga faktor yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan setiap individu dan kelompok memiliki kepentingan yang berbeda pula nah hal tersebut biasanya memicu konflik kemudian ini ada akibat-akibat konflik yang pertama meningkatnya solidaritas sesama ambita kelompok contohnya peristiwa pertempuran pertempuran yang terjadi di Surabaya itu kan para kelompok yang berbeda agama suku dan juga organisasi politik itu kan bersatu melawan Inggris nah itu dinamakan solidaritas sesama anggota kelompok kemudian yang kedua retaknya hubungan antar individu atau kelompok nah konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan contohnya konflik yang terjadi pada temanmu ya yang menyebabkan apa hubungan kamu dengan temanmu tidak baik ya kemudian contoh yang ketiga akibat dari konflik yang ketiga ini terjadinya perubahan perubahan kepribadian para individu ketika kamu mengalami konflik dengan temanmu contohnya gini ya kamu mengalami konflik dengan temanmu otomatis kepribadianmu atau sikapmu dengan temanmu itu berbeda ya dan juga sebaliknya sikap temanmu juga berbeda biasanya senyum-senyum karena ada konflik batin mungkin ya akhirnya kamu ketemu ya biasa aja malah tidak menyapa mungkin seperti itu kemudian rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia hal ini mungkin harus kita hindari dan jangan sampai pernah terjadi ya ketika kita mengalami konflik dengan teman dan bisa menyebabkan konflik yang pada akhirnya itu kita kita akhiri dengan peperangan yang bisa menghilangkan nyawa seseorang tidak boleh hal itu tidak boleh terjadi kita harus memperbaiki konflik apa yang bisa kita baiki hubungan kita dengan teman kita kita tidak boleh egois kita harus mengalah kemudian yang kelima terjadinya akomodasi dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian kemudian ini ada beberapa cara untuk menangani konflik yang pertama menghindar nah biasanya orang-orang itu yang tidak ingin masuk dalam konflik itu lebih baik menghindar saja menghindar dari masalah itu tidak mau ikut campur biasanya seperti itu karena apa menghindar itu salah satu cara yang mudah dilakukan untuk menghindari konflik kemudian yang kedua memaksakan kehendak terkadang kita itu tidak bisa menjadi manusia yang egois kita harus mengalah kita harus mengalah demi apa demi menyudahi konflik yang terjadi kita harus memaksakan kehendak teman kita kalau memang itu baik untuk agar tidak terjadi konflik lagi kita harus mengalah kita harus memaksakan kehendak teman kita bagaimana maunya jika itu baik ya tidak apa-apa kemudian yang ketiga menyelesaikan keinginan kepada orang lain nah ini hampir sama dengan memaksakan kehendak kita kita tidak boleh menjadi individu yang egois kita harus menserasikan diri dengan lingkungan sekitar agar apa agar tidak terjadi konflik kemudian tawar-menawar nah dalam proses tawar-menawar individu biasanya mengorbankan tujuan kita sendiri kemudian yang kelima kolaborasi oke baik terima kasih sampai disini pertemuan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh